Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Makanya seorang candika ini bukan type yang problematik gitu lho. Dia juga mudah dalam beradaptasi dengan lingkungannya yang baru berarti si candika ini mudah mengenal kondisi lingkungan baru, meskipun sebelumnya mungkin asin atau bahkan sangat berbeda dengan lingkungan dia sebelumnya. Biasanya banyak disukai orang karena menunjukkan kepribadian yang baik dan menyenangkan sehingga mudah diterima banyak orang. Seorang candika ini type yang tidak akan mudah marah-maran atau streh saat menghadapi masalah tertentu. Karena basic sikap dia itu sabar dan tenang dalam menghadapi sesuatu, dia lebih memilih diam daripada marah-maran dan berbicara yang berlebihan. Menurut Darussalam Channel, candika ini type orang yang sangat perhatian. Dia type orang yang bisa menunjukkan rasa pedulinya terhadap pasangannya. Dia bisa show out bentuk pedulinya mulai dari hal-hal kecil misalnya bawain pasangan makanan atau ngajak pasangannya jalan-jalan atau keliling kota. Dia type orang yang cheerful, suka banget jalan-jalan, sama jajan. Dia suka makanan pinggir jalan. Karena menurut DNA itu lebih interesting dan yang pasti very shape. Si candika ini juga type orang yang kalau mengerjakan sesuatu cenderung sambil mendengarkan musib. Entah, kenapa saat dia mendengarkan musib, bisa saja tiba-tiba ide bermunculan di kepalanya. Menurut Darussalam Channel, si candika ini tergolong orang yang cukup keras kepada dirinya sendiri. Dia kadang overpressure gitu ke dirinya sendiri, sedikit memaksa agar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, atau bahkan dia kadang ingin merubah dirinya menjadi orang lain. Candika ini type orang yang kadang tidak bisa mengontrol emosinya ketika marah. Dia bisa saja melontarkan kata-kata yang melewati batas atau menyakitkan hati, kadang jika dia memang kehilangan kendalai. Dia bisa saja memiliki rasa ingin menghancurkan benda yang ada di sekitarnya. Dia juga kadang suka menyakiti dirinya dan paling parah sampai melakukan self-harm. Karena menurut dia, menyakiti dirinya jauh bisa membuatnya merasa tenang dibanding rasa sakit hati yang dia rasakan. Seorang candika ini tidak mudah tersinggung atau marah. Karena dia orang yang sering bersikap konyot atau melucu baik untuk dirinya sendiri, atau untuk orang lain jadi gak gampang berperan sama omongan orang lain. Kesikap humoris yang dimiliki candika biasanya mampu mencairkan suasana saat sedang berkomunikasi dengan orang lain. Menurut Darussalam Channel, candika tipe orang yang memiliki integritas artinya dia memiliki prinsip moran dan nilai-nilai inti yang kuat tertancap dalam dirinya terutama dalam hal mengambil keputusan atau melakukan sesuatu hal. Dia juga seorang yang sangat mengandalkan sifat kejujuran. Jadi meskipun tidak tampak atau terlihat orang lain, dia akan tetap melakukan hal-hal baik atau sesuai dengan norma tanpa melanggarnya. Jadi, bisa disimpulkan dia orang yang sangat patuh aturannya ya. Cocok banget jadi pemimpin. Karena sikap jujur dan patuhnya itu lho. Menurut Darussalam Channel, seorang yang bernama candika memiliki sifat idealis yang mana dia dengan pemikirannya yang kuat terhadap suatu keyakinah atas suatu hal yang dianggap benar berdasarkan pengalamannya atau sesuatu yang pernah dia lakukan. Bisa dibilang dia memiliki sebuah pendiria untuk mencapai suatu hasil yang maksimal dalam kehidupannya. Menurut Darussalam Channel, candika tip orang yang memiliki sifat dermawa. Karena dia murni memiliki kemurahan hati untuk memberikan sesuatu hal kepada orang lain. Tidak cuma berupa harta, benda, atau ilmu kepada orang-orang yang lebih membutuhkan hal tersebut. Dia juga senang berbagi kasih sayang terutama kepada binatang-binatang terlantar di sekitarnya. Candika ini senang sekali mengadopsi hewan-hewan yang terlantar di sekitarnya. Dia senang berbagi dan memberikan makanan kepada hewan-hewan di sekitar lingkungannya. Ataupun saat dia berpergian ke suatu tempat, dia tetap memperhatikan kucin, ayam, ataupun burung-burung yang sedang kelaparan. Dia tip orang memiliki sifat tidak tege terhadap sesuatu. Dia tip orang yang mudah tersentuh, walaupun hanya mendengar lewat cerita orang lain. Mudah meneteskan air mata walau ketika melihat sesuatu yang menyentuh hati. Dia juga tip orang yang gampang banget nangis ketika nonton sadmovie. Menurut Darussalam Channel, seseorang yang bernama Candika ini sangat bisa membuat pasangannya merasa penting. Dia bisa banget melantarkan kata-kata manis dari mulutnya yang membuat pasangannya merasa dianggap ada dan penting dalam kehidupan si Candika ini. Dia selalu mengkhawatirkan kabar dan keadaan pasangannya. Bisa dibilang dia tip orang yang sangat lancar berkomunikasi dengan pasangannya. Dia tip orang yang kalau udah suka sama seseorang, siap do anjing for him dan her gitu lho. Dia siap meluangkan semua waktunya untuk pasangannya. Bahkan tak jarang dia juga suka ngasih-ngasih sesuatu ke pasangannya dengan tujungan to expressing perasanya. Si ini juga sering bercandain pasangannya gitu lho. Dia senang banget kalau liat pasangannya ngambek gitu. Dia suka usilin pasangannya. Kalau lagi ngumpul sama pasangannya sering banget berantem-berantem kecil gegara saling ejek atau gak saling usil. Meskipun begitu jauh di dalam lubuk hatinya di sangat chair and lovely pasangannya. Menurut Darussalam Channel seseorang, yang bernama Candika ini tip orang yang gak enakan sama pasangannya, misalnya mau nonton, atau lagi jalan sama pasangannya dia lebih memilih split bills gitu dibandingkan food di traktir sama pasangannya. Dia merasa kurang nyaman kalau semuanya ditanggung pasangannya, lebih enak dan tenang rasanya kalau dibagi berduu atau dibayar bersama. Menurut Darussalam Channel, si Candika terkadang bisa bersikap perfeksionis dia orang yang menunjukkan rasionalisme dan idealisme yang tinggi terhadap sesuatu dan menuntut kesempurnaan. Fletzman dia sulit menerima kekurangan atau kesalahan sekecil apapun itu. Kalau ada kurang sedikit aja kadang ganggu pikiran dia banget. Terkadang dia merasa sangat tidak nyaman pada situasi tertentu padahal dia tidak mengetahui alasannya. Biasanya sih ini tuh kak nuansa kalau tebakan gua lebih ke arah pernah trauma namun secara umum ya, mungkin karena pacar. Kesahabat yang nyakitin dia atau keluarga yang tidak harmonis dan yang lain-lain termasuk kehilangan hewan peliharaan yang dia cintai, kadang juga merasa ada sesuatu yang tidak pas dalam dirinya tetapi tidak menemukan alasannya. Kak mungkin dia tiba-tiba nangis, tiba-tiba ngakat, atau kadang sering melamun gitu sih. Dan terkadang dia sering overthinking untuk masalah masa depan. Dia suka terjebak pada pola masalah dan sama di berbagai face kehidupan. Artinya dia itu kalau punya masalah sama orang itu bakalan keingat terus gitu, gak bisa hilang cepet dan prosesnya bisa bulanan bahkan bertahun-tahun. Dan dia saat ini sedang berada di posisi sangat membenci orang tertentu. Karena mungkin dia habis dicentin atau lagi kena fight friend gitu sih. Terkadang dia selalu berusaha tersenyum, walaupun sebenarnya perasaannya sedang tidak nyama, dia kagak mau aja orang-orang itu tahu apa yang sedang dia alami dan apa yang sedang menganggu dirinya, dia cenderung ingin menyelesaikan masalahnya dengan mandiri. Dia juga sangat kesulitan untuk berkata tidak terutama pada permintaan orang lain, yang sebenarnya sangat normal untuk diabaikan dan hak kita juga untuk berkata tidak, jika hal itu menganggu aktivitas kita dan kondisi kesehatan mental kita. Namun dia tipikal orang yang gak enak, Jadi ya mau gimana lagi? Kalau saran mimin ya belajar seni untuk belajar bilang tidak karena itu hak kamu. Dan tugas kamu adalah membuat bahagia dirimu sendiri, kamu tidak bisa membuat semua orang menyukaimu. Cukup kamu bahagia dan merasa nyaman saja, bantu jika kamu merasa itu perlu dibantu. Dan jangan sungkan bilang tidak jika itu memberatkanmu. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda di kolom komentar, apakah Anda setuju dengan tebakan kami tentang kepribadian candika, dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik kami selanjutnya. Sampai jumpa.